Intro Anda kembali menyaksikan bisa bincang santai Marilah kita lanjut perbincangan kita dengan tema hari ini Ya baik pak, dengan amanah yang bapak pegang saat ini kan sebagai daerah fakultas jauh dan komunisasi nih Hal atau terobosan apa sih yang bapak ingin buat untuk fakultas dakwah dan komunikasi pak? Baik, kita saat ini punya slogan atau semboyan dakwah meroket Apa maksudnya dakwah meroket? Saya berharap selama kepemimpinan saya, selama kepemimpinan saya Prodi-prodi yang dari fakultas dakwah ini, 5 prodi, semuanya terakreditasi minimal B Nah ini kita sudah, alhamdulillah sudah kita lakukan Prodi bimbingan penyuluhan Islam baru saja memperoleh akreditasi B Dan sebelumnya, alhamdulillah komunikasi penyiaran sudah terakreditasi A Dan prodi bimbingan penyuluhan Islam terakreditasi A saat ini ya Alhamdulillah dan sama yang lain juga sedang kita perjuangkan program studi jurnalistik dan PMI Sama akan kita persiapkan dan target kita ya minimal B Mudah-mudahan bisa A, targetnya seperti itu Kemudian mengacu pada visi rektor bahwa program studi yang ada di UIN Renafatah Palembang ini Targetnya sampai tahun 2024 itu terakreditasi A 60% Artinya 60% itu target capaian kita Kemudian yang terakreditasi B 40% Artinya kita berjibaku, kita berjuang ya semaksimal mungkin sekuat tenaga Kalau istilahin boleh berdarah-darah sehingga akreditasi prodi ini Utamanya bisa mencapai target A 60% dan B 40% Nah itu yang target utama Kalau berbicara akreditasi sesungguhnya kita bukan hanya pada level kertas, level borang, dokumen tidak Mulai dari masuk kampus, mulai datang ke fakultas dakwah itu dari kita menengok ke kiri dan ke kanan Itu sudah masuk dalam unsur akreditasi Bagaimana misalnya tempat parkirnya, bagaimana keindahan ruangan, bagaimana fasilitas belajar dan seterusnya Jadi kita sama-sama berjuang, sama-sama kita berjibaku untuk mengikuti Katakanlah bisa menerapkan apa namanya Sembilan kriteria sekarang untuk akreditasi sehingga Basis akreditasi ini bisa merambah kemana-mana Mulai dari pembelajaran, tridharma, perguruan tinggi, pendidikan, pendidikan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tridharma ini kita pacu, kita tingkatkan sehingga bisa mencapai akreditasi yang terbayar, maksimal Baik, jadi semuanya di nilai ya Pak Pak Iya Nah Pak, ngomong-ngomong nih Pak ya Jadi tim BISA ini mendapatkan informasi nih bahwa dahulunya Bapak itu pernah menjadi seorang marabodimasi Pak Boleh diceritakan Pak? Dari mana ini informasinya kira-kira Tapi betul bahwa saya dulu adalah CPM ya, Korps Penunggu Masjid Kalau sekarang namanya marabod Ya Alhamdulillah saya dulu motivasi tadi itu ya karena saya ingin belajar, saya ingin kuliah Ya Alhamdulillah saya termasuk orang yang kurang beruntung dalam segi ekonomi ya Ya orang tua saya bukan orang hebat, orang tua saya adalah petani, adalah swasta yang dari kampung, dari desa Kemudian dengan penghasilan yang pas-pasan, jadi saya harus menempat diri Alhamdulillah saya punya modal untuk mampu mengumadangkan azan, kemudian menjadi imam sholat Alhamdulillah dari sejak SLTA ya, dari sejak aliyah dulu saya sudah bisa Alhamdulillah Karena itu begitu ada peluang untuk menjadi marabod Masjid Yain dulu ya Saya ikut daftar dan dites, dites, jadi pakai tes, pakai seleksi Alhamdulillah saya lulus, ya pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana teknis pelaksana azan, kemudian sholat dan sebagainya itu ditanya Alhamdulillah lulus, dan waktu itu saya bisa, apa namanya, bisa mencukupi kebutuhan saya dengan menjadi marabod Alhamdulillah ketika waktu itu, zaman itu ya, 30 ribu gajinya 30 ribu tahun 93, kalian mungkin belum lahir ya Dan 93 itu sudah cukup makan sebulan Jadi Alhamdulillah betul bahwa saya adalah marabod Dan saya menemukan banyak hal yang tidak saya temukan, yang tidak saya dapatkan dari luar masjid Maksudnya yang ketika banyak hal yang tidak saya jumpa, yang tidak saya temukan di kelas, di kampus Saya temukan di masjid Dan saya berprinsip bahwa kalau kita menjaga rumah Allah, maka insya Allah Allah akan menjaga kita Itu saja semangat saya, sehingga apapun pekerjaannya di mengurus masjid Saya lakukan semua, dari menjadi muazzin, menjadi imam, bahkan menyapu lantai yang saya lakukan Kemudian bersihkan, saya lakukan semua Tapi bagi saya itu adalah berkah dan saya yakin bahwa insya Allah ada kebaikan yang saya akan peroleh dengan berkhidmat menjadi marabod Baiklah itu dari dahulu ya Bapak itu sambil membantu keuangan orang tua, sedangkan marabod Alhamdulillah terkiputi ya Pak ya Alhamdulillah Kira-kira berapa tahun tadi Pak menjadi marabodnya? Kira-kira 2 tahun lebih lah Nah Pak, ada nggak sih hal yang sampai saat ini Bapak belum melupakan ketika Bapak menjadi marabod? Ya tentu kalau yang saya rasakan dan masih saat ini saya jaga itu adalah kemampuan saya dalam public speaking Jadi pertama kali saya diminta untuk menyampaikan laporan keuangan masjid dengan petugas Jumat itu Luar biasa, bergetar badan saya Sehingga, tapi untung tidak sampai hujan ya Cuma gempa lokal sedikit saja Sehingga saya tetap latih saya Jadi kemampuan public speaking itu saya dapatkan mulainya dari mimbar masjid Nah kemudian yang saya rasakan kesannya Ketika kita keluar dari ketika jalan misalnya Mau keluar komplek, mau ke belanja, mau kemana itu Banyak orang, banyak sekali orang-orang yang menegur siapa saya Mana deh, kemana mas Loh, kenal saya dari mana gitu Saya yakin dari mimbar tadi itu Karena ketika kita menyampaikan Ketika kita menyampaikan laporan keuangan Semuanya kan lihat kita tuh Mereka kenal kita Tapi kita nggak kenal, bukan pura-pura nggak kenal Bukan juga terkenal juga Tapi memang betul kenyataan bahwa Mereka banyak yang kenal dengan kita Dari public speaking dimensi dari menyampaikan informasi itu Jadi terkenal dong Bapak ini Ya Alhamdulillah Jadi pemiru saya memang sangat inspiratif sekali nih cerita dari Pak Syaris ini Sebelum kita tutup Mungkin ada motivasi Pak yang bisa disampaikan Untuk mahasiswa Uintra dan Fata Palembang Terkhususnya untuk mahasiswa Fakultas Da'wah dan Komunikasi ini Sehingga bisa lebih semangat kuliah di masa pandemi Silahkan Pak Baik Saya ingin memulai dari sebuah pepatah Pepatah dalam bahasa Arab Jangan kamu menyepelekan Jangan kamu menganggap enteng sesuatu Karena sesuatu itu pasti punya kelebihan Nah saya yakin bagi mahasiswa Fakultas Da'wah dan Komunikasi Masing-masing punya power, punya potensi, punya bakat Yang kalau itu kita olah, kita kembangkan Maka insya Allah pasti akan menjadi besar Dan dimanapun, kapanpun, kalau itu kita pupuk, kita improvisasi Maka insya Allah akan menjadi modal kita Dan saya selalu mengingatkan bahwa sukses kita Itu jangan-jangan mulai dari yang kecil-kecil seperti itu Mulai seperti ini Jadi jangan lewatkan setiap kesempatan untuk menempa diri Untuk berbuat baik Untuk melakukan kebaikan Maka insya Allah dengan yakin Bismillah Nah itulah merupakan modal atau menjadi basis bagi kita Untuk mengembangkan kesuksesan kita di depan Kemudian satu lagi keberkahan Keberkahan itu sesuatu yang tidak terlihat Tetapi sesungguhnya saya sangat merasakan luar biasa Dari mana kita peroleh keberkahan itu Mulai dari hormat kepada orang tua Bagaimana kita menghormati orang yang lebih senior Yang lebih tua dari kita Bagaimana kita menyayangi generasi yang ada di bawah kita Jadi wajar, sangat wajar Kalau misalnya Rasulullah bilang bahwa Menghormati yang tua Menyayangi yang muda itu adalah Menurutkan salah satu wasilah Salah satu wadah atau media Untuk menggapai sukses dan memperoleh keberkahan Jangan sungkan-sungkan melakukan kebaikan Berbuat baik kepada siapapun Bahkan kepada orang yang jelas-jelas Melakukan kejahatan kepada kita Maka insya Allah keberkahan itu akan Kemungkinan Keberkahan itulah salah dua Atau bahasa lainnya Selain dari faktor nasib juga Wasilah untuk menggapai kesuksesan itu Dari keberkahan Jadi itu Ya baik Pak Jadi banyak sekali ya yang bisa kita ambil Pemirsa dari pengalaman-pengalaman Bapak Syarif ini Mungkin Itu saja ya Pak ya Saya berharap juga Dari cerita Bapak tadi Mungkin dari pendidikan Keluhkese Bahkan sampai proses karir Bisa kita ambil ya Pak ya Untuk kedepannya Terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Harifudin MA Yang telah menyempatkan hadir pada hari ini Dan terima kasih pula Kepada pemirsa Setia Bisa Yang sudah mengikuti acara ini Dari awal hingga selesai Saya Interfeselia Bersertaku Pamin Undur Diri Jangan lupa untuk menyaksikan Bisa ya tentunya Kami akan hadir Dengan narasumber dan bahasa Yang menarik Serta Yang tidak ada Habis-habisnya Saya Interfeselia Bersertaku Pamin Undur Diri Terima kasih atas kehatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih atas kehatian Anda Terima kasih atas kehatian Anda Terima kasih atas kehatian Anda Terima kasih.